Halo semua dan kembali lagi di channel gue dan hari ini guys Kita mau record showcase lagi Tapi hari ini record map yang sangat spesial Yaitu karena ini hari Halloween ya Hari Halloween gitu ya Jadi hari ini gue mau showcase 2 map Yang satu lebih kecil Tapi yang map satu ini gede banget Jadi sebelum kita berdengar videonya Gue mau kasih kredit dulu Palaupun buat map Halloween Carnaval ini Jadi ini ada map yang namanya Carnival ini Namanya ada Arca Ada juga si Kevin Dan juga ada Kevin George Terus juga ada Bee, Felix, Hadi Dan juga si Gloris Dan yang terakhir Auto Milt Jadi banyak yang buat map ini Dan kalau kalian lihat di belakang tuh Di atas-atas tuh gede ya Tapi spoiler dulu Jangan spoiler dulu ya Jadi kita langsung mulai aja putar-putar Oke guys tapi sebelum kita mulai dengan putar-putarnya ini Kita bisa gak sih Like sampai 10 ribu di video ini Dan juga di subscribe juga ya channel gue Dan ya jadi itu aja Kita mulai aja Kita gak usah banyak pencet ya Jadi ini pintu masuknya disini Jalanannya Bayangin jalanannya Wah terus ada tekorokan Tekorok disini Bayangin guys kalian masuk Terus langsung ketemu Pala bandut di atas Oh my god Serem banget ya Terus juga disini udah ada lampu-lampu gede Ya disini Terus ada pumpkin disana Ada pohon Ada tangan-tangan gitu Tangan dari Ya keluar-keluar dari kubur gitu Kuburan-kuburan Ya jadi ini tema hal ini sangat mantap gitu ya Nah disini pokoknya pintu masuk Gue gak akan Bedanya gue gak akan ini ya Gue gak akan namanya putar-puter terlalu lama Di bagian sini Gue pasti Gak bisa jelasin satu-satu Karena gue bukan yang buat map Jadi Gue tidak tahu apa-apa Jadi ini reaksi pertama kali gue ngeliat juga Gue baru ngeliat di Rendernya doang Nah Kalian bisa liat disini nih Masuk-masuk Disini ada Restoran gitu Wah gelap banget ya restoran Serem banget ya Gue jadi takut sendiri masuk Sekarang terus Disini ada kayak Pokoknya disini Kita terbang-terbang aja Kita gak berterlalu lama Jadi disini tuh Ada kayak tempat toko-toko gitu ya Jadi Kalo kalian pergi ke manumen itu Ada toko Jadi ada toko makan Mungkin itu toko makan Mungkin ada toko Toko baju Toko apa gitu Nah Bagian sini nih Ada suatu gedung gede Ini kayak kastil Kastil gede gini deh Kastil atau mansion Ini yang ngomongnya ya Mansion sih Lebih ke mansion ini ya Jadi ini mansionnya gede banget Gue gak tahu ini fungsinya untuk apa Apakah ini rumah 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 serem-sereman gitu Jadi kayak untuk rumah hantu gitu Jadi kayak nanti Para pengunjungnya bisa masuk Ditakut-takutin Maybe Terus disini nih Ada satu Tangan gede banget Jadi tangan dateng dari bawah tanah Terus Kuar-kuar Apa namanya Cahaya-cahaya Gak jelas gitu Nah terus disini Daerah Daerah karnivalnya nih Ini daerah karnivalnya Disini kita ada tempat Mainan-mainan Nah ini kita coba Putar-putar Putar-putar Ini apa ini Oh ini perasaan kayak Something-something Ini ada kayak Ring-ring disini Jadi bisa loncat-loncat Mungkin nanti atraksi-atraksi Gak jelas gitu Terus juga disini Ada Ada apa nih Oh ini kayak Mungkin nanti disini ada Binatang-binatang gitu Jadi orang bisa masuk Bisa ngeliatin binatang-binatang makan Gak tau kenapa Orang ngeliatin orang makan Eh binatang makan Tapi ya bukan Ini juga sama Tendanya Dan kalau disini Oh disini juga sama Cuma bedanya ini lebih lebar Misalnya Nah Kita coba cari gedung-gedung lainnya Dari disini Disini Beda kalau kalian lihat Kalau kalian jalan disini Itu ada Ini ada danau gitu Kayak ada danau panjang Gitu ya Jadi kalian disini bisa jalan-jalan Nah kalian bisa liat-liat ini Oh ini pintu masuk ke Carnival ya Berasa Carnival Atau karnaval Tuh gak tau Nama khumnya Carnival Jadi gue gak tau Jadi itu Baru pintu masuknya Di daerah sini Jadi ini di luar semua Jadi itu Dia muterin pulau Kalau kita masuk Dia langsung di Introduksi sama Gedung-gede ini Nah ini Stadium Gede nih Biasa kalau mau ada Apa namanya Kalau mau ada Sirkus-sirkus gitu kali ya Nah ini nanti Mungkin daerah sini ada Sirkus pertunjukan Atau semacam ya Mungkin daerah sini Nah Kita cabut lagi keluar Kita coba ke sebelah kanan ya Nah disini Ya sama lagi lah Kayak ini Tenda-tenda kecil Tenda-tenda kecil lagi Sama-sama Terus Oh disini ada patung Badut Gede banget ya Ini Kenapa mukanya gitu Gue juga tidak tau Badi speednya kita Cepetin dikit Karena Mapnya gede ini Oh Terus ini ada Ada tempat Card-card gini Main card Gede-gede-gede-gede Tempat kandang singa Kadang ruang Kadang apa aja lah Sini Kandang Kandang bapak kau Astaga Kandangnya Si gemak disini guys Ini mungkin ya Bisa Mungkin ini kandangnya gemak Bisa kita tambahin Mal ya Nah 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 ini dia Kandangnya si gemak ya Jadi disini ada Kayak bunga-bunga gede Terus ini juga ada Ada ini lagi Ada tempat Something-something Disini mungkin Oh disini mungkin Kayak toko-toko gitu ya Mungkin baby Lebih ke tempat toko And Ya disini udah Selesai di daerah situ Itu daerah Carnivalnya Ini kalau tadi kalian keluar Gak masuk ke daerah Carnivalnya Ini kalian bisa keluar dari sini Itu ada Tempat lainnya Nah disini Ada Kayak Stand gini Kayak bukan stand Disini kayak bus gitu Kayak Tempat toko Yang Yang bisa jalan-jalan Pake bus gitu Nah terus disini Ada roda Ferris Ferris wheel Yang tengahnya skeleton Asik-asik kuat ya Skeletannya Terus ini ada toko-toko kecil Untuk mungkin kayak Ada makanan Ada Apa namanya Yang biasa itu Oh ini kayak mungkin tempat foto-foto Mungkin Maybe I don't know Ini gue gak Bukan gue yang buat tempat sini Gue gak tau guys Terus nah ini Pokoknya Intinya ini ada toko-toko Nah Disini nih Ada Ada mansion juga Mungkin bukan mansion Kali ini Kali ini yang castle Punya kali ya Ini castle Gede Bukat ya Ini yang paling gede guys Bangunan paling gede Di map ini Nah Jadi kalian bisa liat Gue render dulu ya Sabar Oke Kita Abis kelar render ini Tunggu Kita speednya Kita 10 dulu Lebih cepat Dan ya Kalian bisa liat Ini bangunannya Gede banget Jadi kalo kalian Misalkan lagi jalan-jalan Lagi jalan Wow tuh Langsung Skalanya Kita tuh Gede Gede banget ya Perbedaannya Terus itu juga ada Patung witch Pokoknya kalian Bukan lagi jalan Disini tuh Ngeliat kastil Gede banget tuh Wow Megah gitu ya Rasanya Kayak Keren banget Pokoknya ya Ini kita bisa Liat nih ya Kalo kita masuk Ke gerbangnya aja Tuh Pintunya gede banget Mungkin ini Kastil Dracula Atau something-something I don't know Kali ya Bisa kan kalo Dracula Tinggalnya di kastil gede gitu Atau dimension gede Nah Terus ada apa lagi ya Perasaan sih Udah Itu dong Untuk Map ini Tapi Kalian Menurut kalian ya Sebelum kita pindah ke map Kedua Menurut kalian ini map Ratingnya berapa nih Dari 1 Ampe 10 Guys Coba Dari 1 Ampe 10 Menurut kalian berapa nih Map Halloween ini ya Sangat keren Oh by the way Sebelum kita cabut lagi Kita Gue mau tunjukin Kalo misalkan ini siang Nah Kalo siang Warnanya begini nih guys Tuh Kita coba ke pintu depannya lagi Ini ada kuburan-kuburan Terus ini ada ini Ada jembatan Rasanya bukan Halloween banget Kalo kayak gini ya Kalo tadi kan lebih suram gitu warnanya Terus nih guys Disini ada kayak kapal-kapalan Naik turun-naik turun Joget-joget Oh disini ada kuda-kudaan Tempat kuda nih Oh sama balerina nih Ada balerinanya juga Wow Ternyata lebih gede lagi ya Ini padahal gue gak bisa render semuanya Karena ini gede banget Jadi disini ada Ada tempat yang ini Yang biasa kalian main Putar-putar gitu Kalo ini pokoknya Muter-muter gitu Ini juga muter-muter Naik kuda-kudaan Terus ini ada tokonya Ada content Pokoknya intinya nih Kalo siang tuh Tempatnya begini Kita liat Liat Kastil gedenya dulu nih guys Kita liat Tung-tung-tung Tung-tung 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 Ini dia Kalo misalkan dari siang nih Kalo siang begini guys Wah keren banget tuh Kastilnya Sangat mantep Nah Menurut kalian Gimana guys Apakah keren mapnya Kalo misalkan keren Kalian komentar Di bawah Komentar Ya jadi sekarang kita ke home nya si Chloris Jadi kalian bisa liat ya Building nya dia tuh Wah banget sih Keren banget Nih Kalian bisa liat Oh gila nih Keren Disini itu ada kayak Ada skeleton Kepala tiga Dengan Enam tangannya Terus disini dia kayak Megang lantern Terus ada kayak Taneman-taneman Yang ada mata-matanya Ini tuh ada mata Ada mata Itu Disini dia megang lilin Terus ada pumpkin Tengahnya Ada topi Witch nya ini Kalian ya Kita liat dulu lah Ini witch nya Ini keren banget ya Detail banget Mukanya pun aja Detail rambutnya aja Tuh warnanya Ringkel-ringkel semuanya Oh terus ininya itu Apa namanya Kayak ikatan rambut Atau apa ya Namanya ya Gue gak tau Ini tuh kayak pumpkin gitu Ceritanya Pumpkin atau bomb Gue gak tau Ya disini juga ada Ada lantern juga Terbentuk dari pumpkin Dan disini dia tuh Pake Yang namanya Glaze purple Glaze purple Terakota Apalah itu Nah terus ini Ada kakinya juga ya Kita bisa liat Ini Bajunya pun aja Bagus banget ya Nah terus ini Ada kucing juga Ada kucing-kucing Nih ada kucing Wow Terus Ini juga Oh Oh nih Ada green reaper nya Juga guys Green reaper nya lagi Ngerangkul gitu ya Oh iya Ini lagi ngerangkul gitu Kayak macem Parkboy ya Ngerangkul witch nya ini Terus dia juga Megang side Gede banget Ini side nya keren banget ya guys Tuh Terus juga ini Ya biasalah ada Gedung-gedung gede Untuk menambahkan detail Bangunan Terus juga ada Pumpkin paling gede Udah sih Itu doang Senara guys Tapi kalian bisa liat Menurut kalian Rating nya berapa nih Untuk gedung yang ini Menurut kalian Berapa ya Kalian Komentar aja di bawah Oke Jadi itu aja Video untuk hari ini Btw Happy Halloween Untuk semua Dan ya See you next time Bye-bye Bye-bye guys Eh rusak T T Bye-bye guys